Hai guys, Novita Fun kembali lagi Sebelum melanjutkan menonton video ini Jangan lupa like dan subscribe ya guys Begonia Criwil atau dengan nama latin Begonia Curly Cathedral Merupakan salah satu tanaman hias Yang sebenarnya sudah lama Cuman karena bentuknya yang unik Saat ini juga banyak dicari oleh para kolektor tanaman hias Untuk cara menanam dan juga cara merawatnya Itu sangat mudah ya guys Tidak perlu terlalu banyak pupuk Dan juga tidak perlu sering-sering disiram Karena tanaman ini jika terlalu basah media tanamnya Itu akan cepat busuk pada batang dan juga daunnya Kenapa disebut dengan Begonia Curly atau Begonia Criwil Karena memang bentuk daunnya itu Criwil ya guys Ciri-ciri daun yang masih bayi ini Bentuknya sangat kiriwil Kemudian warna daun bagian atas ini ada warna hijau kecoklatan Bagian bawah daun ini ada warna merah tua kombinasi dengan warna hijau cerah Kemudian juga ada ini kayak duri-duri kecilnya ya Untuk daun yang sudah tua ini juga menggilap pada bagian atasnya Warnanya hijau tua Kemudian warna daun bagian bawah ini ada warna merah kecoklatan kombinasi dengan warna hijau Cuma untuk daun yang sudah tua itu duri-durinya udah gak sebanyak yang daun baby ya guys Cuma pada bagian batang memang dia masih ada duri-duri kecil seperti ini Untuk media tanam disini aku pakai media tanam tanah Dicampur dengan sekam dan juga pupuk organik Tujuan pemakaian sekam adalah agar media tanamnya itu poros Jadi saat penyiraman air tidak terlalu lama menggenang di dalam pot Untuk daun yang sudah tua dan rusak seperti ini Sebaiknya dibuang aja ya guys Untuk memperbanyak tanaman begonia Itu bisa dengan cara memotong batang bagian bawah ini ya guys Nanti akan aku contohkan bagaimana caranya memperbanyak tanaman begonia dengan cara setek batang Untuk cara memotongnya Kita ambil Bagian batang Yang memang sudah tua ya guys Seperti ini Kemudian kita tanam ke media tanam Sebenarnya Untuk perbanyakan Itu bisa memotong batangnya aja Seperti ini Itu bisa ya guys Tanpa akar juga dia nanti akan tumbuh akar Cuma kebetulan ini punya aku Dia batang udah tua Karena nempel di media tanam Jadi udah keluar akar Dan juga ini ada tunas baru Ini adalah calon tunas baru Kemudian setelah itu Kita tanam ke media tanam Sedikit ditekan Biar gak goyang saat penyiraman Setelah ditanam Jika media nya kering Itu bisa langsung disiram ya guys Karena ini media tanamnya basah Jadi Nanti aku siramnya keesokan harinya Untuk penempatan Sebaiknya tanaman begonia itu Ditempatkan Di tempat yang terkena Sinar matahari pagi Contohnya Di teras rumah ya guys Ini tempatku juga Di teras rumah Atasnya ada naungan Cuman Saat pagi hari itu Dia masih mendapatkan Asupan Sinar matahari Kalian di rumah Udah punya koleksi Tanaman begonia Apa aja guys Silahkan komentar di bawah ya Oh iya guys Semua tanaman hias kutuh Aku kasih nutrisi Menggunakan gromitan Nutrisi tanaman terjaga Lebih lega Saat ditinggal kerja Nah itu dia guys Cara aku merawat Dan memperbanyak Tanaman begonia kriwil Semoga Informasi ini Bisa bermanfaat Buat kalian di rumah ya Dan sampai jumpa lagi Di video aku yang berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax